Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Hmm, nggak terasa udah 12 episode kita bahas nih, dan itu artinya udah 12 episode berlalu. Dan hari ini kita akan masuk ke episode ke-13. So, gimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak narasi berikut ini. Di akhir episode kemarin, kita akhirnya masuk ke bagian paling memilukan dalam drama ini. Dimana akhirnya jati diri Jukyung terbongkar, dan kini semua temannya memandang Jukyung sebagai gadis yang sangat hina. Jukyung yang kaget bukan main pun akhirnya memutuskan untuk lari seketika itu juga. Suho yang melihat Jukyung berlari dan menangis pun jadi bingung. Dan lebih sialnya lagi, Jukyung yang sedang dalam keadaan hancur, malah dihadang oleh gerombolan anak pembuli di sekolahnya. Seketika Jukyung pun diseret ke dalam toilet, dan di sana dia dihajar habis-habisan. Dan tentunya para anak itu juga berusaha menghapus makeup Jukyung. Semua anak pun seketika mengerhubungi toilet dan menyaksikan pembulian itu terjadi. Termasuk Johemin yang juga sedang ada di sana. Ternyata tidak hanya kabar bahwa dirinya saja yang jelek. Ternyata kabar kalau Jukyung juga berpacaran dengan Suho pun juga tersebar. Semua anak jadi mengira, jika wujud asli Jukyung sudah terbongkar, pasti Suho akan meninggalkan Jukyung. Namun tiba-tiba Suho datang dan menolong Jukyung yang sedang ditindas di dalam toilet. Seluruh anak pun terkejut, namun Jukyung langsung lari. Suho yang sangat khawatir pun segera mengejarnya. Dan saat sedang berlari sambil menangis, Jukyung bersenggolan dengan Sojun yang juga heran. Kenapa Jukyung seperti itu? Sojun pun jadi mengira kalau Jukyung sedang bertengkar dengan Suho. Terlebih, Sojun memergoki Suho sedang mengejar-ngejar Jukyung. Namun sesaat kemudian, Sojun baru sadar setelah temannya memberitahu Sojun soal masalah Jukyung. Sojun pun jadi sangat terkejut. Sementara Suho yang mengejar Jukyung malah kehilangan jejak dan berusaha menelpon Jukyung. Namun tentunya Jukyung yang sedang menangis tersengguk-sengguk tak mau mengangkat telpon dari Suho. Sementara di sekolah, semua anak kini mulai membicarakan Jukyung dan menghinanya. Rupanya hal itu didengar oleh adik Jukyung yang tak terima kakaknya dibicarakan seperti itu. Dan dia pun langsung menghajar anak tersebut. Perkelahian tersebut rupanya dilihat oleh Gowun yang sedang lewat di sana. Seketika Gowun pun memisahkan mereka dan langsung membawanya untuk menenangkan diri. Gowun pun menenangkan Juyung sampai akhirnya dia jadi baper sendiri. Dan Gowun pun memberi semangat kepada Juyung untuk menghadapi kasus kakaknya ini seraya memberikan pleser luka kepada Juyung. Sedangkan saat Pak Han memulai mengajar, Pak Han mendapati Jukyung tidak masuk hari ini. Termasuk Suho dan Sojun. Akan tetapi Pak Han yang belum tahu apa-apa jadi mengira kalau Jukyung tidak masuk sekolah gara-gara kejadian semalam saat mereka memergokinya dengan kakak Jukyung. Pak Han pun jadi merasa tidak enak hati. Sementara Suho tidak masuk karena mengejar Jukyung. Sojun ternyata tidak masuk sekolah karena dia pergi ke SMA lama Jukyung dan mendatangi Semi. Sojun meminta pertanggung jawaban Semi soal kasus video dan foto Jukyung yang tersebar di internet. Karena orang yang mempunyai video tersebut adalah Semi. Namun di luar dugaan, Semi berkata bahwa bukan dirinya lah yang menyebarkan video tersebut. Melainkan ada seseorang lain yang melakukannya. Nah lo, siapakah dia? Kita lanjut. Sedangkan Suho kini ia mencari Jukyung sampai kemana-mana. Mulai dari toko komik sampai rumah Jukyung. Namun ternyata Jukyung tidak ada di sana. Dan saat di rumah, ibu Jukyung rupanya melihat formulir pendaftaran Akademi Rias Jukyung. Melihat hal itu, ibu Jukyung pun tampak sangat marah. Sementara di SMA Sabem, Sojun yang baru saja kembali dari menemui Semi langsung menyuruh Sujin untuk menemunya di belakang sekolah. Awalnya Sujin menolak, namun Sojun kemudian memaksanya untuk keluar dan menyeretnya. Suah dan Taihun yang melihat hal itu pun jadi bingung. Di belakang sekolah, Sojun langsung menginterogasi Sujin dan mengatakan kenapa dia tegas sekali melakukan hal ini kepada Jukyung. Yang padahal sahabatnya sendiri. Oh ternyata Sujin yang nyebarin ini bro. Bajangan banget kan? Oke lanjut. Sojun pun menyuruh Sujin untuk menghapus video Jukyung. Namun Sujin malah menolaknya dan mengatakan kalau bukan akun dirinya lah yang mengunggahnya. Selain itu, kini dirinya sudah tidak peduli apa-apa lagi. Sojun pun kemudian balik mengancam Sujin dengan mengatakan bahwa Sujin sendirilah yang akan menghancurkan hidupnya. Sojun pun langsung menemui temannya untuk mencari tahu akun siapa yang telah mengunggah video Jukyung ke internet. Sedangkan Pak Han yang masih merasa bersalah karena Jukyung tidak masuk akhirnya jadi terpikirkan hubungannya dengan Lim Hekyung. Pak Han bingung antara melanjutkan hubungannya atau tidak. Sementara itu, Jukyung yang sangat sedih rupanya terbawa bus sampai ke terminal hingga malam. Dan di sana dia hanya terdiam memikirkan nasibnya. Sedangkan Suho masih tetap mencari Jukyung bahkan sampai ke atap apartemen tempat pertemuannya pertama kali dahulu dengan Jukyung. Jukyung yang masih saja melamun di terminal pun ditegur oleh supir bus di sana untuk segera pulang. Suho yang terus saja mencari ke semua tempat akhirnya kembali lagi ke rumah Jukyung. Dia pun menelpon Juyong dan menanyakan Jukyung. Akan tetapi Jukyung masih saja belum pulang. Namun sesaat kemudian Jukyung pulang dan Suho bertemu dengan Jukyung. Jukyung yang masih shock pun segera masuk dan tidak mau berbicara dengan Suho sambil menangis tersengguk-sengguk. Setelah masuk ke rumah, penderitaan Jukyung belum selesai. Karena dia masih harus menghadapi ibunya yang sangat marah karena melihat formulir pendaftaran kelas make-up dan bertanya dari mana Jukyung bisa dapat uang. Jukyung pun meminta untuk membahasnya besok saja. Namun ibu Jukyung tetap marah dan menginterogasinya. Bahkan sampai memukul Jukyung dan merobek-robek kartu formulir pendaftarannya. Jukyung yang tak kuat dengan semua ini pun berusaha menjelaskan. Namun Jukyung tetap tidak bisa menjelaskan alasan yang paling sesungguhnya. Dia pun hanya bisa menangis dan langsung pergi ke kamarnya. Sementara adik Jukyung yang mengetahui betapa berat hari yang telah dilewati oleh Jukyung pun berusaha menenangkan Jukyung. Namun dirinya juga tak kuasa untuk menahan tangis. Sementara di rumah, Sujin masih saja dengan wajah tak berdosanya membaca seluruh komentar jahat kepada Jukyung di internet. Sujin tampak tidak peduli dan sangat menikmati ini semua. Sedangkan Sojun yang masih terus gelisah akibat komentar jahat kepada Jukyung di internet pun jadi salah tingkah sendiri. Dan hal itu malah jadi diledek oleh teman-temannya yang mengatakan kalau itu artinya Sojun suka kepada Jukyung. Kini Pak Han yang merasa bersalah karena hubungannya dengan Lim Haekyung, akhirnya menemui Lim Haekyung dan memintanya untuk mengakhiri hubungan ini untuk sementara waktu. Lim Haekyung pun kaget, namun dengan berat hati Pak Han yang merasa bersalah tetap memutuskan hubungan mereka. Keesokan harinya, Suho yang hendak berangkat sekolah tiba-tiba didatangi oleh Aju dan ayahnya yang rupanya dia meminta maaf atas skandal yang ia ciptakan. Karena hal itu membuat Joseon jadi bunuh diri. Aju dan ayah Suho pun memohon kepada Suho untuk memaafkan ayahnya. Karena semua ini bukan salahnya, melainkan dialah yang bersalah. Namun Suho langsung bergegas berangkat sekolah. Rupanya Suho terlebih dahulu datang ke rumah Jukyung sebelum ke sekolah. Namun sesaat kemudian, Suho mendapat pesan dari ayahnya. Yang meminta bertemu karena sebentar lagi dia akan meninggalkan Korea dan pergi ke Amerika. Jujung pun keluar sesaat kemudian dan memberitahu Suho kalau kondisi Jukyung saat ini sedang tidak baik dan belum bisa berangkat sekolah. Sementara ibu Jukyung yang tidak tahu apa-apa jadi marah-marah karena Jukyung tidak berangkat sekolah. Dia jadi mengira Jukyung murung gara-gara dirinya memarahi Jukyung semalam. Dan di sekolah, para guru rupanya baru tahu kasus Jukyung setelah berita ini menjadi viral di internet. Pak Han yang baru mengetahui berita itu pun jadi sadar kenapa Jukyung tidak berangkat sekolah. Para guru pun mendiskusikan hal ini dan menyuruh Pak Han untuk memberitahu hal ini kepada orang tua Jukyung. Karena Pak Han adalah wali kelas Jukyung. Sementara di kantor, Lim Haekyung jadi gelisah gara-gara perkataan Pak Han kemarin malam yang memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Kini seluruh poster Jukyung yang awalnya diagung-agungkan anak satu sekolah, kini malah dicoret-coret setelah kejadian itu. Suho pun tentu saja mencopoti semua poster yang dicoret-coret tersebut. Termasuk Sojun yang juga rupanya peduli kepada Jukyung dan berusaha menghapus seluruh coretan itu. Kemudian Sojun pun bertanya keadaan Jukyung kepada Suho. Seraya ingin memberitahu Suho orang yang telah mengunggah video itu ke internet. Belum selesai Sojun berbicara, namun Suho mengatakan kalau dia sudah tahu siapa orang yang telah melakukan hal itu. Di kelas, Sojun terus saja memandangi Sujin dengan tatapan tajam penuh amarah. Dan sesaat kemudian Pak Han masuk kelas dan kelas pun dimulai. Begitu kelas dimulai, anak-anak langsung mengusulkan penggantian model sekolah segera dilakukan. Namun mendengar hal itu, Pak Han jadi marah. Karena bukannya memberi semangat kepada teman yang sedang kesusahan, mereka malah melakukan hal ini. Seketika semua anak pun terdiam dan merenungi apa yang telah mereka lakukan. Seusai kelas, Suho yang terus khawatir, ia terus saja mengirim pesan kepada Jukyung meski tidak dibalas. Selain itu, Suho mulai memberitahu seluruh anak kalau dia adalah pacar Jukyung. Taihun yang baru tahu kalau Jukyung sudah berpacaran dengan Suho pun langsung marah, menghampiri Suho karena dia merasa dihianati. Namun Suho menjelaskan kalau itu semua adalah permintaan Jukyung dan mengatakan kalau Taihun masih teman baiknya. Mendengar hal itu, Taihun pun sangat senang. Dan setelah itu, Suho meminta saran dari Taihun bagaimana caranya menghibur pacar yang sedang sedih. Taihun pun dengan senang hati memberitahu Suho. Sementara di rumah, ayah Jukyung masih terus membujuk Jukyung agar mau keluar dari kamar. Bahkan dia menyambung kembali kartu formulir yang kemarin disobek oleh ibunya. Dan juga masak di depan kamar Jukyung agar dia mau keluar. Dan di sekolah, teman Sojun akhirnya berhasil menemukan siapakah admin pemilik akun yang telah menyebarkan video Jukyung di sekolah. Tanpa banyak kata, Sojun pun segera mendatangi orang tersebut. Di tempat lain, terlihat Gowun yang sedang berkelahi dengan anak yang pernah membulinya dulu. Rupanya Gowun marah karena mereka adalah admin dari akun penyebar video Jukyung. Hal itu rupanya dilihat oleh Sojun dan juga adik Jukyung yang segera membantu Gowun. Dan juga Sojun yang akhirnya mendatangi Gowun dan membelanya. Semua anak terkejut karena mereka baru tahu kalau Sojun adalah kakak Gowun. Sojun pun langsung menyuruh anak tersebut untuk segera menghapus video Jukyung di akun tersebut. Setelah kejadian itu, Gowun jadi memarahi Sojun karena sudah mengungkapkan rahasia bahwa dia adalah adik Sojun. Rupanya Gowun merahasiakan hal ini karena dia tidak ingin mengait-nyaitkan dirinya dengan Sojun. Sementara di lorong sekolah, secara tidak sengaja Suho bertabrakan dengan Sujin. Namun dengan wajah kesal dan tatapan marah, Suho hanya mengabaikan Sujin dan pergi. Suho yang melihat hal itu pun jadi bertanya kepada Sujin. Apakah dia ada masalah? Namun Sujin mengatakan tidak dan seolah tidak terjadi apa-apa. Sepulang sekolah, Suho pun kembali mendatangi rumah Jukyung dan membawakan beberapa bingkisan untuk Jukyung. Akhirnya Suho memberikan bingkisan itu kepada adik Jukyung dan meminta tolong untuk diberikan kepada Jukyung. Saat ingin memberikan titipan dari Suho, adik Jukyung jadi khawatir karena Jukyung terus tidak menjawabnya. Sehingga dia berpikir kalau Jukyung telah meninggal. Namun sesaat kemudian ternyata Jukyung muncul dari belakang, Jukyung pun mengambil bingkisan tersebut. Setelah menerima bingkisan tersebut, Jukyung seperti jadi teringat sesuatu, kemudian segera bergegas menuju ke suatu tempat. Sedangkan ibu Jukyung kini sedang bertemu dengan Pak Han yang mengundangnya. Rupanya Pak Han memberitahu ibu Jukyung tentang apa yang sedang terjadi kepada Jukyung di sekolah. Dan menunjukkan video tersebut kepada ibu Jukyung. Melihat anaknya ditindas di dalam video tersebut, hati ibu mana lagi yang tak hancur seketika. Air mata pun mengucur deras dan ibu Jukyung masih belum bisa percaya kalau anaknya mendapat perlakuan seperti itu. Rupanya Jukyung pergi ke rumah Sujin dan menunggunya di depan pintu. Sesaat kemudian, Sujin pun pulang dan Jukyung segera bertanya kepada Sujin tentang kasus tersebarnya video Jukyung. Jukyung masih sangat berharap kalau orang yang telah melakukan hal itu bukanlah Sujin. Namun, satu-satunya orang yang mengetahui rahasia muka sekaligus hubungannya dengan Suho adalah Sujin. Dan di luar dugaan, Sujin secara terang-terangan pun akhirnya mengakui hal ini kepada Jukyung. Mendengar hal tersebut, Jukyung pun tidak percaya. Namun, Sujin mengatakan kalau itu semua dia lakukan karena Jukyung telah merebut Suho darinya. Dan yang lebih jahatnya lagi, Sujin menyuruh Jukyung agar pergi dan pindah sekolah lagi saja. Seperti yang sudah ia lakukan sebelumnya. Sujin pun langsung meninggalkan Jukyung dan masuk ke rumahnya. Sementara Jukyung hanya bisa menangis mendengar itu semua. Di sisi lain, Suho yang masih terus menunggu Jukyung di toko komik, kini ia jadi membereskan semua komik yang ada di sana untuk menghabiskan waktu. Di toko komik, Suho melihat tulisan Jukyung yang ada di dinding dan kemudian menambahkan sesuatu di sana. Sementara itu, penjaga toko yang sedang bermain kartu tarot menyuruh Suho untuk mengambil satu kartu untuk dibaca nasibnya. Awalnya Suho menolaknya, namun akhirnya dia mengambil satu kartu yang terbalik yang menurut buku ramalan itu artinya cinta yang kandas. Jukyung yang baru saja pulang dari rumah Sujin tampak masih menangis. Namun sebelum masuk, Jukyung mengusap air matanya terlebih dahulu. Begitu masuk, ibu, kakak, adik, dan ayahnya yang telah mengetahui kasus Jukyung di sekolah pun, seketika memarahi Jukyung kenapa tidak pernah memberitahu hal ini kepada ibunya. Kemudian ibu Jukyung menangis memeluk Jukyung. Dan seketika suasana menjadi sangat emosional dan haru begitu terasa. Seluruh keluarga yang menyaksikan hal itu pun tak kuasa menahan rasa sedih dan tangis mereka. Tanpa terasa, air mata juga mengalir di pipi mimin. Sedih, cu. Dan di malam harinya, ibu Jukyung yang masih sedih pun menghabiskan waktu mengobrol dengan suaminya. Ibu Jukyung mulai menyalahkan dirinya yang tak bisa menjaga anak-anaknya dengan baik. Dia pun juga menyesali perbuatannya selama ini yang menentang keinginan Jukyung untuk mengambil kelas makeup. Dia juga akhirnya sadar kenapa Jukyung begitu suka dengan riasan. Namun baik ayah dan ibu Jukyung, mereka saling menyalahkan diri mereka masing-masing karena merasa gagal menjaga anak mereka. Sementara di kamar, Lim Haekyung terus mencoba menenangkan Jukyung sambil memijitinya, seraya memberikan kata-kata penyemangat kepada Jukyung. Namun Jukyung yang sedih masih tetap saja menangis meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga menahan air matanya. Di sisi lain, Suho yang masih belum kunjung mendapat kabar dari Jukyung jadi merasa sangat gelisah dan memandangi boneka kecil pemberian dari Jukyung sampai terlelap. Keesokan harinya, ibu Jukyung mengajak Jukyung pergi ke dokter untuk konsultasi masalah operasi plastik. Namun lucunya, di sana ibu Jukyung jadi malah berdebat dengan dokter bedah plastik masalah metode yang akan dilakukan nantinya. Dan pada akhirnya, ibu Jukyung malah meledek dokter yang kurang pandai dan mengatakan kalau keahlian Jukyung dalam merias dan mengubah wajah jadi cantik itu lebih hebat darinya. Dan tentu saja Jukyung pun tidak jadi melakukan operasi plastik dan ibunya segera membawanya pergi dari situ. Setelah keluar dari klinik tersebut, ibu Jukyung kemudian menawarkan Jukyung untuk pindah sekolah dari sekolah yang ini. Karena ibu Jukyung tidak mau anaknya kembali dihujat oleh anak-anak di sana. Jukyung pun kemudian mempertimbangkan tawaran dari ibunya tersebut. Kemudian dia pergi ke toko komik. Di sana, ia memikirkan apakah harus pindah sekolah atau tidak. Terlebih jika mengingat perkataan Sujin yang menyuruhnya pindah. Kata-kata tersebut terdengar sangat menyakitkan bagi Jukyung. Tiba-tiba Suho datang dan Suho yang melihat Jukyung ada di sana pun tentu saja sangat senang bukan main. Karena akhirnya dia bisa kembali melihat Jukyung. Seketika Suho pun memeluk Jukyung, seraya berkata kalau dirinya sangat merindukannya. Suho pun segera mengajak Jukyung keluar. Rupanya Suho mengajak Jukyung pergi ke puncak bukit untuk memandangi indahnya kota dari atas sana. Kemudian Suho pun bertanya kenapa Jukyung lari pada saat itu. Padahal Suho akan selalu ada di sisinya kapanpun dia butuh. Namun Jukyung mengatakan kalau dirinya sangat malu karena semua teman-temannya kini sudah mengetahui jati diri Jukyung yang sebenarnya. Mendengar perkataan Jukyung, Suho pun seketika memberi semangat kepada Jukyung dan mengatakan kalau dirinya akan selalu ada bersamanya. Di tempat lain, Pak Han yang rupanya menyesal karena telah memutuskan hubungannya dengan Lim Haekyung, akhirnya pergi ke kantor Haekyung dan berusaha menemuinya. Namun dirinya masih ragu sekaligus malu. Saat Lim Haekyung keluar, Pak Han malah bersembunyi. Namun Lim Haekyung yang menyadari kedatangan Pak Han akhirnya malah dengan sengaja membuat Pak Han cemburu dengan menerima ajakan temannya untuk pulang dan makan bersama. Pak Han yang melihat hal itu pun tentunya cemburu bukan main. Sedangkan di kedai kopi, kini Sojun bekerja sendirian pasca kejadian Jukyung di sekolah beberapa waktu lalu. Sojun yang khawatir pun berusaha menanyakan kabar melalui pesan kepada Suho, seraya mengatakan kalau video Jukyung sudah dihapus. Sepulang dari bukit, Suho mengantar Jukyung pulang sampai depan rumahnya. Namun sebelum pergi, Suho memberikan boneka kecil dan juga menciumnya. Sesampainya di kamar, Jukyung yang ternyata baru melihat ponselnya setelah sekian lama, mendapati pesan dari Suho yang rupanya mengirim video rayuan untuk menghibur Jukyung. Melihat hal itu, Jukyung pun tertawa, sedangkan Suho yang tahu pesan yang telah dibaca jadi gugup. Dan ternyata Suho mengambil video tersebut saat dia berada di toko buku saat menunggu Jukyung kemarin. Jukyung yang senang pun segera berlari keluar jendela dan mendapati ternyata Suho masih ada di sana menunggunya. Kemudian Suho pun melambaikan tangannya tanda ia berpamitan. Sedangkan Jukyung jadi memandangi boneka kecil pemberian Suho. Saat perjalanan pulang, Suho teringat nasihat Jukyung yang menyuruhnya untuk segera berbaikan dengan ayahnya. Seketika, Suho pun memutuskan untuk pergi ke apartemen ayahnya untuk menemuinya. Sesampainya di sana, Suho pun segera menelpon ayahnya. Namun sayang, ternyata ayah Suho sudah ada di bandara dan sedang akan berangkat menuju Amerika. Ayah Suho pun menawarkan Suho agar ikut saja dengannya ke Amerika. Namun Suho menolaknya dan malah minta dibawakan oleh-oleh saja dari Amerika. Keesokan paginya, seluruh keluarga terlihat sedang menyiapkan sarapan pagi. Tak lupa mereka pun memanggil Jukyung untuk ikut sarapan bersama. Namun saat dipanggil, Jukyung rupanya sudah tidak ada di kamar. Dan ternyata Jukyung sudah berangkat ke sekolah. Saat berjalan ke sekolah, tampak semua orang memandanginya dengan aneh. Ada apakah gerangan? Ternyata Jukyung pergi ke sekolah tanpa menggunakan riasan apapun. Dan dengan beraninya menunjukkan wajahnya. Semua anak pun terkejut terlebih seluruh anak-anak di kelasnya. Namun Jukyung dengan percaya dirinya menghadapi itu semua dengan senyumannya. Karena keberaniannya itu, seluruh anak jadi malah bersimpati kepada Jukyung. Namun entah mengapa, Suha masih tidak mau melihat Jukyung dan malah kabur. Jukyung pun berusaha mengejar Suha. Namun di tengah jalan, Jukyung berpapasan dengan gerombolan anak yang kemarin menindasnya. Jukyung pun bersembunyi di toilet dan di sana rupanya Jukyung mendengar pembicaraan anak-anak hal itu. Yang mengatakan kalau Suha tahu wajah asli Jukyung, dia pasti akan mencampakannya. Jukyung yang kesal mendengar ucapan tersebut, kemudian keluar dan malah menantang balik anak-anak itu. Jukyung menantang balik anak-anak itu dengan mengatakan kalau mereka tidak lebih baik darinya. Anak-anak lain yang mendengar perkataan Jukyung pun jadi kagum akan keberanian Jukyung. Tak hanya itu saja, Jukyung juga mengumumkan kepada semua anak di sana. Bahwa Suho memanglah benar-benar pacarnya. Akan tetapi semua anak di sana tentunya tidak percaya. Sampai akhirnya Suho datang dan kemudian memeluk Jukyung. Tak hanya itu saja, Suho juga mencium Jukyung di hadapan semua anak. Semua anak-anak di sana yang melihat hal tersebut pun seketika tidak percaya dan terkecut. Satu sekolah pun akhirnya heboh dan film pun bersambung. Hah, itu dia seluruh alur episode ke-13. Udah gak ada yang perlu dijelasin lagi kan? Yaudah, kita tunggu kelanjutannya besok lagi ya. Sekian pembahasan kali ini dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi. Dadah! Dadah!